Assalamualaikum teman-teman hari ini kita akan melihat bunga mawar saya ini bunga mawar saya yang sudah berbunga ada banyak sekali sih lihat itu bunga-bunganya ya memang bunga mawar tinggi sekali ya jadi mawar itu memiliki sangat banyak manfaat manfaat untuk kesehatan juga ada dan untuk kecantikan manfaat untuk kesehatan ternyata bunga mawar itu bisa menurunkan berat badan terlebih karena dia mengandung senyawa yang bisa meningkatkan metabolisme pencetnaan sehingga kalau metabolisme pencetnaannya itu lancar maka semua masalah-masalah yang ada dalam tubuh juga tidak ada dan juga bisa mencegah nafsu makan selain itu mawar juga bisa meredakan gejala wasir karena karena yang tadi itu dia memiliki senyawa yang bisa melancarkan pencetnaan selain itu ternyata mawar juga memiliki banyak sekali manfaat terutama bisa terutama bisa meredakan gejala stress jadi mawar bisa meredakan gejala stress dengan cara mencium aroma aroma dari bunga mawar tadi memiliki efek menenangkan kalau memiliki efek menenangkan itu berarti mawar juga bisa kalau kita tenang berpikirnya juga lebih positif bisa memberikan energi yang yang baik untuk untuk pikiran kita sehingga apapun masalahnya tetap tenang selain stress juga bisa mengatasi depreksi kecemasan selain itu dia juga bisa karena kandungan anti inflamasinya tadi mawar juga memiliki manfaat meredakan peradangan kulit jadi mawar memiliki manfaat tersebut untuk manfaat kecantikan untuk kecantikan mawar ini bisa mencerahkan bibir satu dan juga anti aging karena kandungan vitamin A dan C yang membantu mengurangi tampilan bintik-bintik penuhan pada kulit dan kolagen serta meredakan kemerahan karena kandungan anti inflamasinya ini lain itu mawar juga bisa mengatasi jerawat karena kandungan venil etanol yaitu senyawa antisektif yang membuat air mawar efektif untuk mengobati jerawat teman-teman lihat ini punya aku ini kan ada jerawatnya aku akan mencoba ya bisa enggak nanti kalau sembuh atau agak rada aku ulas di manfaatnya coba kita aku ambil terus kayaknya sih di remat-remat aja kayak gitu ini jerawatnya sangat mengunggu sekali cukup dilumat-lumatkan aja karena kandungan sebetulnya air mawar nya ya kalau enggak aku coba pakai ini aja soalnya jelek sekali itu itu manfaatnya jadi manfaatnya itu manfaat dari mawar itu banyak sekali ya teman-teman aku awalnya juga enggak tahu kalau manfaat mawar sampai segitu karena awalnya aku menanam mawar itu hanya untuk kalau berziarah paling tidak aku itu tidak usah membeli bunga tidak usah membeli bunga kembang setaman tapi cukup memetik dari kebun makanya di kebunku itu kan ada bunga kenangah yang sudah aku bahas manfaatnya ternyata manfaatnya juga tidak hanya untuk dipakai berziarah kubur tapi ada manfaat kesehatan dan juga ada mitos-mitos tentang kenangah yang punya manfaatlah untuk kita karena manfaatnya bagus dan mawar ini ternyata manfaatnya juga tidak main-main dia punya manfaat untuk kesehatan dan juga untuk kecantikan kecantikan bisa mencerahkan bibir belum pernah mencoba yang ini baru mencoba untuk mengatasi cerewet itu tadi kalau sama apalagi tadi manfaat kecantikannya untuk anti-aging mengatasi cerewet langsung mencerahkan bibir ada anti-aging meredakan kemerahan pada kulit karena efek dari anti-inflamasinya tadi untuk manfaat kesehatan yang sudah saya bahas tadi dia akan bisa menurunkan berat badan karena itu tadi dia mampu mengandung senyawa yang mampu meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh dan membersihkan racun dari tubuh sehingga efeknya apa ketika dia mampu mengeluarkan racun dari tubuh efeknya adalah membantu menurunkan badan dan juga kandungan dari mawar itu dia bisa mencegah napsu makan kalibat lebih cocok sekali selain itu dia juga bisa mencegah mencegah gejala wasir karena kandungan serat dan senyawa yang membantu meredakan rasa sakit akibat wasir selain itu juga bisa mengatasi infeksi kulit karena kandungan mawar itu anti-inflamasi anti-bakteri juga anti-jamur makanya anti-bakterinya ini cocok sekali untuk jerawat karena dia mengandung anti-bakteri penyebab jerawat itu tadi selain itu dia juga bisa mengurang stress karena dengan kita mengurup aroma bunga mawar ini bekasnya masih ada itu apa ya baik secara langsung atau ekstraknya ataupun minyak esensialnya itu efeknya bisa menyegarkan menenangkan sehingga bisa menurunkan tekanan darah karena kita tenang tadi teman-teman kalau kita tenang akhirnya tekanan darahnya turun emosinya menjadi stabil menjadi seimbang sehingga menciptakan suasana hati yang positif dan meningkatkan fungsi otak fungsi otaknya itu jadi lebih tenang lebih realistis kayak gitu dan juga bisa mengurangi depresi dan kecemasan karena bisa menenangkan pikiran saat marah depresi cemas manfaatnya sangat banyak jadi yuk kita menanam bunga mawar mulai dari sekarang karena manfaatnya tidak main-main apalagi kalau kayak keagamaan biasanya kita ziaroh itu harga mawar itu mahal sekali kayak gitu jadi di kebun saya ini saya sudah menanam bunga-bunganya untuk ziaroh jadi ketika ada mau ziaroh itu gak usah pusing mencari mencari bunga-bunga bunga-bunga untuk ziaroh cukup memetit dari kebun sendiri dan juga jika tetangga saya ada yang meminta itu kan juga kita bisa membantu ya apalagi kalau kadang ada tetangga yang meninggal itu kan biasanya butuh bunga mawar bunga kenangan bunga gading juga jadi di rumah saya sudah punya gading tapi gadingnya belum berbunga masih mulai doakan saja semoga berbunga kalau kenangan itu sudah banyak bunganya kalau yang mawar koleksi mawar saya itu sudah lumayan banyak ada mawar merah ada kemudian mawar pink yang ketiga mawar kuning yang mawar merah sebetulnya ada dua jenis itu mawar yang asli kata tetangga saya mawar lokal tapi asli dan mawar lokal yang tidak asli saya tidak tahu beda secara pastinya cuma kalau secara aroma bentuknya itu sudah beda kalau yang asli itu lebih makarnya itu lebih lebar dan aromanya itu juga lebih wangi wanginya itu lebih kuat sedangkan kalau yang agak palsu ini sebenarnya tidak palsu kok memang bunga asli itu ukurannya lebih kecil dan baunya juga wanginya sedikit berkurang dibandingkan dengan mawar yang yang asli tadi kayak gitu yuk kita menanam ya mulai dari sekarang karena gak ada salahnya kok kita menanam apapun itu menanam tanaman karena tanaman itu akan bermanfaat dan juga menurut salah satu teman yang memang mondo dan juga pernah baca buku juga bahwa jika kita menanam tanaman dan merawat nyantingan baik tanaman itu tanaman itu pun juga akan mendoakan kita karena tanaman itu senantiasa bersikir dan semakin banyak tanaman yang kita rawat otomatis akan semakin banyak doa-doa baik kepada kita kayak gitu yuk ya kita mulai menanam mulai dari sekarang terima kasih teman-teman dah